Terima kasih telah menonton! 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 Wah hidup menyembah berhala! Berhala sendiri kan sebetulnya dari kata braholo. Braholo itu bahasa Jawa kuno artinya perusak dan perusuh. Nah, jadi sebetulnya kalau dikatakan Hindu itu menyembah atau memuja berhala, itu mungkin kurang tepat ya. Karena apa? Hindu sudah pernah merusak atau membuat rusuh ya, membuat kerusuhan seperti itu. Apalagi khususnya Hindu di Indonesia. Gak pernah orang dulu di Bali saja demo marahnya orang Bali, ya itu mereka malah bermain musik kok berikan beli ganjur bagaimana dikatakan merusak. Malah memberi huburan. Jadi sebetulnya ini harus dijelaskan tuntas. Jadi berhala itu asal katanya braholo artinya perusak dan perusuh. Sementara Hindu sudah pernah melakukan kerusuhan, ya membuat kerusuhan dan juga tidak pernah merusak. Kemudian yang disebut dengan berhala seringkali hanya berupa benda. Apakah itu patung, apakah itu bangunan berupa batu, sepotong batu, atau sepatang pohon. Ini dikatakan berhala. Tapi kalau kita berpikir secara logika, lah yang namanya patung, apa itu arca, pohon, batu, bagaimana mereka bisa merusak? Bagaimana bisa membuat kerusuhan? Kan tidak mungkin. Mungkin dianggap simbol berhala. Dianggap sebagai simbol berhala. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah tidak ada yang namanya agama memiliki simbol berupa benda? Semua agama ada simbolnya. Mana agama yang tidak punya simbol berupa benda? Teman-teman Kristen misalnya punya salib, itu benda. Kemudian teman-teman Muslim, kalau beliau-beliau itu berangkat haji, ada yang namanya ajara swat, itu benda. Nah itu juga sebetulnya kita Hindu tidak pernah mengatakan bahwa benda-benda di luar lingkaran Hindu itu berhala. Tidak. Tetapi seringkali kalau kita hanya melihat sesuatu dengan mata fisik, wah orang Hindu sembahyang di depan batu. Wah dia menyembah batu. Padahal kalau misalnya ada yang bertanya, itu umat Hindu sembahyang di depan batu, itu menyembah batu. Kalau menyembah batu maka doanya umat Hindu, wahai batu yang baik sahabatku, berilah kami anugerah. Jadi batu fokusnya. Atau arca fokusnya. Tapi kenyataannya kan enggak. Nah ini yang penting. Apa sih yang misalnya kayak di Padmasanud kan, ya batu bukan batu lah bilangnya. Tapi sebenarnya apa sih yang ada di dalam itu? Jadi kalau secara fisik ya memang dia bangunan mati, barang mati. Dan dia nggak pernah hidup memang emangnya dikatakan mati. Tetapi ingat, manusia ini katanya ciptaan Tuhan yang paling utama, paling hebat, paling punya kemampuan yang melebihi ciptaan yang lain. Sehingga di dalam Hindu memang ada yang namanya ritual, yaitu prayas cita, penyucian. Itu merubah secara fisik, sesuatu yang bersifat fisik, kemudian dia berisi energi atau diaktifkan. Karena itu hebatnya manusia. Saya kira ini bukan hanya umat Hindu yang mampu. Hampir semua manusia punya kemampuan seperti ini. Bagaimana dia bisa mengaktifkan sesuatu benda sehingga dia betul-betul berenergi. Tapi kemudian bukan berarti bahwa kita memuja benda itu, tidak. Sementara kegota sembahyang misalnya di Pura misalnya begitu. Ada bangunan besar yang namanya Parmasana. Nah itu kan cuma media. Tidak ada Parmasana pun orang Hindu tetap saja sembahyang dengan nilai yang sama. Tetap saja dia mendapatkan anugerah yang sama. Tidak ada yang kurang. Dengan bangunan-bangunan tertentu pun dengan pohon pun juga dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Tetap saja sama. Jadi semua itu benda-benda alam yang kemudian dijadikan sebagai pelengkap dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhan menurut umat Hindu. Itu alat semua. Bahkan kalau Teddy pernah membaca sejarah evolusi agama Hindu, agama Rig Veda itu tidak ada bangunan apapun di India dulu. Itu hanya lapangan kosong. Disitulah mereka dulu melakukan ibadahnya sembahyangnya. Tidak perlu ada barang-barang itu. Nah kalau kita ingin tahu kenapa sih sekarang kok Hindu banyak arca. Banyak patung, patung ini, patung itu. Lalu kita sembahyang depannya. Padahal waktu sembahyang tidak ada bayangan sedikit pun di dalam pikiran kita yang kelihatan patung-patung itu. Nah ada sama sekali. Kosong. Karena kita waktu sembahyang itu kita melantunkan mantra, doa-doa. Dengan doa itulah kita merasakan ada sesuatu di sana. Jadi kita tidak pernah membayangkan saya memuja patung, saya memuja ini. Tidak. Tidak ada itu pun kita bisa sembahyang dimanapun. Nah keberadaan arca-arca ini sebetulnya di India dulu ya. Tidak lepas dari infaksi Alexander the Great, Alexander Agung dari Yunani. Yang membawa budaya agra ke India berupa arca-arca. Ini kemudian oleh orang-orang India dikembangkan. Apalagi ketemu orang Bali. Sening yang muncul, estikanya muncul. Jangankan batu, pohon. Jangan-jangan manusia aja bisa diukir lah orang Bali. Nah ini. Jadi itu pelengkap. Pelengkap sebagai media karena itu ketika orang umat Hindu melakukan persembahangan. dikelilingi oleh benda-benda seperti itu, mereka merasakan kenyamanan. Ada sesuatu. Dan tadi saya katakan bahwa manusia, umat Hindu memanfaatkan kemampuan manusia untuk mengaktifkan sesuatu. Sebuah benda bisa diaktifkan dengan ritual yang namanya Prayas Cita. Nah ini bisa diaktifkan. Sehingga apa? Pengaktifan ini bukan berarti tidak logik, tetapi justru pengaktifan ini merupakan pengisian energi. Dan itu bisa dites energinya seperti apa. Bisa dicek. Ada nggak energinya barang-barang itu setelah diaktifkan? Bisa dites. Dan ada alatnya untuk itu. Ada metode untuk ngetes? Jelas lah. Cuma dengan seperti halnya kita ngetes aliran listrik aja, itu bisa dites dan itu hidup. Nah ini yang banyak terlupakan oleh bahkan orang atau umat Hindu sendiri. Bahkan sekarang sesaji saja oleh orang Jepang sudah dites. Ternyata budaya sesaji mampu menembarkan energi positif sebanyak 15 meter persegi untuk sebuah sesaji yang kecil yang berisi daun, bunga, buah. Kecil saja. Tanpa ada doa di sana. Ini menebarkan energi. Coba lihat Discovery Channel. Sudah ada itu. Belum lagi dulu ketika orang Jepang juga yang namanya Masaru Emoto sudah meneliti bahwa air itu dalam tanda kutip bisa diajak ngomong. Artinya kita misalnya menyanyikan atau musik yang bagus, yang positif, kita berdoa. Sehingga umat Hindu juga mengenal yang namanya air suci atau tirtle. Itu kan diisi doa. Ternyata itu setelah dites oleh Masaru Emoto, dia molekul-molekul airnya berubah menjadi heksagonal. Dan itu menebarkan energi. Artinya apa? Dalam konsep Hindu sesungguhnya pengaktifan sesuatu menjadi berenergi itu merupakan sebuah teknologi yang mungkin sekarang belum banyak diakui. Seperti itu. Jadi apa? Kalau kita bisa berhala, jauh sekali berhala itu. Ya. Maka bagi anak-anak Hindu terutama dari si muda harus bisa menjelaskan. Berhala itu artinya perusak dan perusuk. Kalau arca itu atau patung itu dikatakan berhala. Kapan dia membuat kerusuhan? Kapan dia merusak? Justru sekarang ini sebetulnya kalau kita bicara dalam tanda kutip berhala-berhala modern adalah manusianya sendiri yang memberhalakan diri, membuat kerusuhan, merusak alam. Nah ini sebetulnya berhala modern atau dia mencuri uang negara, korupsi. Jadi itulah sebetulnya menurut kami berhala-berhala yang betul-betul merusak dan membuat kerusuhan di alam ini. Seperti itu. Jadi tegas ya bahwa Hindu ini enggak menyembah berhala. Enggak menyembah, ngapain? Artinya batu, arca yang ada di areal pura itu sebenarnya sebagai media. Media? Media untuk penghubung antara manusia dengan penciptanya. Belum tentu sebagai penghubung. Tetapi media yang membuat munculnya rasa nyaman. Rasa nyaman. Oh ya tadi bilang energi. Energi itu. Dan itu memang sebetulnya bisa diaktifkan dengan ritual yang namanya prayas cita itu. Bisa diaktifkan dia. Dan itu memberikan kenyamanan. Dan kita enggak mau jadi dia. Kalau mau jadi dia seperti yang saya katakan tadi. Tentu bahwa kita wahai batu yang baik. Sahabatmu. Kan begitu. Kita kan enggak. Jangankan memudah. Oh kita megang aja enggak kok. Bayangannya pun enggak muncul dalam pikiran. Bagaimana kita dikatakan memudah. Seperti itu. Kalau penjelasannya Ajik tadi berarti kayak semacam arca atau batu itu enggak wajib lah ya. Enggak lah. Enggak wajib untuk hadir ketika ibadah kita. Ketika persamaan kita. Betul. Karena kita pun kayak tadi Ajik bilang. Ketika kita semain di talah lapang pun kita bisa. Oh iya enggak jadi masalah. Sama hasilnya. Sama. Nah ini batu beda cerita dengan pohon. Pohon sebetulnya juga sama. Dia juga bedanya kalau batu itu dia energinya harus diisi misalnya. Tapi kalau pohon dia sudah punya daya. Tinggal kita lebih mudah mengaktifkan pohon yang sudah memiliki daya hidup. Supaya dia betul-betul berenergi lebih maksimal. Kalau pohon. Kalau misalnya kayak kita di Bali atau dimanapun. Misalnya kayak di sini pun. Ya. Di pulau itu kan biasanya pohon itu biasanya dikasih kain. Kain ditemputih. Kain jatuh. Ya. Apakah itu bisa dikaitkan dengan cerita karana bahwa ini ada hubungan. Oh iya. Jelas. Jelas. Jadi begini. Cerita karana itu pertama kita berbaik-baik dengan Sang Maha Pencipta. Kedua kita berbaik-baik dengan sesama manusia. Yang ketiga ini kan yang agak ruwet. Karena kita nggak bisa mengerti bahasa pohon. Bahasa hewan. Bahasa makhluk dimensi bawah yang tidak kesan mata. Nggak perlu. Maka kita kemudian membuat bahasa kiasan. Untuk pohon. Ya sudah. Kita kasihnya selimut dia. Selimut. Hitam putih itu. Itu bahasa kita. Bagaimana kita berbaik-baik dengan pohon. Terihita karana. Ya. Nah sekarang bagaimana berbaik-baik dengan makhluk-makhluk kecil. Semut. Apa segala itu. Ya kita. Memberikan sungguhan. Namanya segahan. Ya itu caranya. Itu bahasa kita. Bagaimana kita dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Tidak kesekasat mata. Ya. Kita dengan bahasa kita. Mereka ngerti. Tapi mereka dengan bahasa mereka. Kita tidak mengerti. Maka kita menggunakan bahasa lain. Berupa benda. Apa ada segahan. Apa ada kain poleng tadi. Itu bahasa kita. Alat komunikasi betulnya. Jelas. Jelas. Itulah alat komunikasi. Begitulah caranya kita. Ketika kita harus berkomunikasi dengan sesuatu yang kita tidak memahami bahasa mereka. Dan ini bisa menjadi kayak upaya umat Hindu untuk melestarikan lingkungan. Jelas. Jelas. Itu caranya kita. Seperti itu. Jelas. Tidak semalangan melembang pohon. Iya. Karena di dalamnya ada energi. Kita mengasihi semua ciptaan. Kita mengasihi semua ciptaan. Tugas kita sebagai umat Hindu. Maka sesungguhnya tidak lepas daripada memelihara, merawat, dan melestarikan semua ciptaan yang maha kuasa. Itu tuas kita. Bagaimana kita melestarikan. Karena kalau kita tidak melestarikan yang diciptakan oleh yang maha kuasa, sama halnya dengan kita tidak pernah menghargai sang pencipta sendiri. Nah itu dia. Betul banget. Jadi sudah jelas banget nih bahwa patung, alca, apapun itu bentuknya itu sebagai media. Alat memelihara. Memelihara. Dan yang paling penting adalah media-media tersebut dihidupkan, dipersihkan energi. Diaktifkan sehingga dia berenergi dan dia akan memencarkan. Dia akan menebar energi positif. Termasuk bahkan sebuah sesajian yang kecil pun, misalnya canang, daksin, atau apapun itu, itu bisa menebar yang tadi. Penelitiannya sudah ada itu. Itu hasil penelitian dari orang Jepang. Dengan sesaji yang kecil saja, itu ada daun, bunga, buah, tanpa harus dengan mantra-mantra, itu sudah mampu menebarkan energi seluas 15 meter persegi. Bayangkan. Hanya sekecil itu. Hanya sekecil itu. Bayangkan sekarang, bagaimana dengan di sebuah pura saat acara, sekian banyak sesaji. Berapa banyak, berapa luas yang bisa ditebarkan energi positifnya. Berapa banyak orang yang menerima manfaatnya. Nah, termasuk orang-orang yang hadir pun juga menerima tebaran energi itu. Sangat positif. Sangat positif dan ritual-ritual, ibadah-ibadah yang melakukan oleh umat Hindu pun juga nyatanya tidak hanya sekedar ritual, tapi juga upaya nyata untuk melestarian lingkungan. Contohnya kayak si kain di pohon-pohon. Itu bahasa kita. Cara kita. Cara kita. Ya, supaya manusia-manusia Hindu ini nggak asal-asalan ini nebang pohon. Dan memang tugasnya manusia Hindu sebetulnya untuk melestarikan semua itu. Karena kan kita semua bersaudara aja ya. Ya, itulah. Jadi wujud dari persaudaraan semua makhluknya seperti itu. Dengan manusia gampang kita berkomunikasi. Dengan Tuhan lebih gampang karena Tuhan nggak pernah protes. Tapi dengan alam ini, dengan hewan-hewan kecil yang kita nggak kenal, yang tidak kasat mata, kemudian yang kasat mata dengan pohon-pohon, itu kan semua ciptaan. Kita wajib melestarikan, tapi kita bahasa nggak punya. Nah, makanya kita menggunakan alat untuk berkomunikasi dengan mereka. Seperti itu. Setelah nonton video ini, rasa-rasanya udah nggak ada lagi nih. Anak-anak muda, bahkan kandar kayak Mande ini ya, yang bingung nih untuk jawab. Kenapa kamu menyembah patung? Bingung, kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Dah ada jawabannya. Haji Dewa tadi sudah menyampaikan jawaban-jawaban yang jelas dan terang banget. Terima kasih, Ji. Sama-sama. Sudah memberikan penerangan dan pencerahan buat generasi muda. Karena generasi muda hari ini lebih dekat dengan gadget soalnya. Dan jarang kita ini untuk searching apa fungsi daksiner. Kita jarang. Nah, kita perlu memang pencerahan langsung. Supaya bisa langsung komunikasi yang aktif gitu, Ji. Ya, betul. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa, kalau misalnya teman-teman punya isu atau nggak topik tentang Hindu yang ingin ditanyakan, Silahkan. Silahkan. Silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, guys. Oke, terima kasih, Ji. Sekali lagi, Ji. Sama-sama. Jangan kapok-kapok untuk datang ke Studio KMADI. Oke. Saya ditutup dengan panggama Santih. Om Santih. Om Santih. Om Santih Om Ewa Jayati. Om Santih Om Ewa Jayati. selamat menikmati